Selamat datang di Wibu Center Tempatnya alur cerita manhwa terbaru Siap bos, kembali lagi di alur cerita Terisekai menjadi bocil kematian Ariel Ernestia sedang perang ya Melawan tiga aliansi kerajaan Dan kali ini, ia akan memenangkan perangnya Seperti apa Ariel melangsungkan strategi perangnya Kita langsung aja lagi capcus Jiel Sama menyerang garda depan pasukan aliansi Pertempuran didominasi oleh Jiel Sama Dirinya dan pasukan elit kerajaan Ernestia Berhasil menghancurkan garda depan kerajaan tiga aliansi Dan itu membuat musuh mundur sampai ke Benteng Dolzem Sedangkan Ariel saat ini malah makan-makan Wadi daunnya orang malah santai-santai Ia ditemani Kania dan dua pengawal pribadinya Waduh dah, lagi perang malah pesta makan Tapi Asya merasa tidak enak dengan pesta makan ini Situasinya sedang perang disini Malah enak-enakan Ini tidak menyenangkan untuk dilakukan Tapi Siena memberitahu untuk menikmati saja Karena perang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Jadi nikmati momen ini Barangkali besok sudah tidak bisa makan uenak lagi Santai aja Asya Santai-santai-santai Kita sedang merayakan kemenangan kita di Benteng Dorzia Walaupun ini kecil-kecilan Tapi nikmati saja Asya Lagian Ini juga sementara Asya Besok kita harus berangkat Menuju ke garis depan Karena Jill Nisan Pasti telah membuat garis depan Dari tiga kerajaan aliansi Menjadi kocar kacir Jadi Kita punya waktu sementara Jadi ya santai aja dulu Santai-santai Sebelum besok perang lagi Tapi apa dia sudah baikan Dia masih tidur Arel Jawabkan ya Dan itu dia ya Terlihat si dia Ia sedang molor Ia kecapean Karena telah menggunakan mana magicnya dalam jumlah besar Arel jadi kasihan melihat dia Hari ini Andilnya cukup besar sekali Karena ia telah memobilisasi penyihir Untuk menggunakan sihir area Dan menggil puluhan ribu tentara musuh Sampai-sampai Setelah perang Dia terlihat sangat loyo Tapi di saat loyo Ia malah makan matan Wadidaw nih cewe Memang makannya banyak Dan setelah makan dengan lahap Ia malah tidur Wadidaw dadah Arel jadi tertawa melihat penyihir itu Dia memang penyihir yang unik Biarlah dia istirahat Lagian besok kita akan beraksi kembali Kita harus mengistirahatkan diri saat ini Dan Woke Sin pun berpindah Di kem 3 aliansi kerajaan Komandan Merman mendapat laporan Kalau garda depan pasukan aliansi telah mundur Pasukan aliansi saat ini berlindung di penteng Dolzem Benar-benar puang ke dadah Si pangeran putra mahkota Telah memukul mundur garis depan Itu benar-benar menyusahkan Tapi yang paling menyusahkan itu si Arel Ia mengira Arel itu cuma tahu bisnis ya Nyatanya ia sangat lihai dalam strategi perang Gara-gara Arel ia telah kehilangan 100 ribu tentara aliansi Dan sekarang malah dipukul mundur sampai ke penteng Dolzem Benar-benar puang ke tuorang Peperangan adalah medan tempur penuh darah Bocil tidak berpengalaman harusnya tidak bisa berbuat banyak Tapi ini Arel malah menjadi momok menakutkan bagi 3 aliansi kerajaan Ini tidak bisa dibiarkan Bocah 16 tahun itu harus segera dikil Gak usah ditangkap hidup-hidup Dikil aja tuh Bocah Dan Woke Sin kembali berpindah ke esokan harinya Pasukan Fahlia sedang bergerak menuju garis depan Karapan kuda sudah digerakkan untuk membawa benteng bergerak dan blocking lens Arel dan Kania juga ada di situ Arel sedang membaca peta lokasi dirinya berada Ia sepertinya mau menjalankan rencana selanjutnya Kemudian Arel menyuruh rombongan untuk menurunkan kecepatan Slow aja bos slow 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 Jangan cepat-cepat dan oke siap yang mulia Kania jadi bertanya-tanya kepada Arel Kenapa malah rombongannya diperlambat Apa yang terjadi Apa ada masalah Kania jadi bingung dah Arel pun menjelaskan Kalau saat ini 3 aliansi kerajaan sudah mengalami kerugian yang banyak Dan semua ini karena ulahnya yaitu Arel Ernesia Jadi saat ini 3 aliansi kerajaan pasti sedang menunggunya Dan prediksinya Arel ada di jalur ini Ini jalur jurang dimana jalurnya lebih rendah karena ada bukit di kedua sisinya Kalau rombongan Arel melewatinya 3 aliansi pasti sedang menunggu kedatangan rombongan Arel Jadi Arel akan masuk perangkap Ya perangkap yang telah mereka siapkan Itu sangat menakutkan Tapi Arel akan balik menjebak mereka 3 aliansi kerajaan pasti kaget dengan rencana Arel ini Wanjir kan Nia jadi bingung Masa perangkap malah dibalik menjebak Kan Nia benar-benar bingung dengan ucapan Arel Yah daripada bingung Sin pun berpindah Ke lokasi yang dimaksud Arel Ini adalah jalan yang akan dilewati Arel Dan juga robongan dari Fahlia Ada 2 bukit di sisi jalan itu Ini adalah lokasi yang sempurna untuk menyergap musuh Dan benar prediksi Arel Pasukan 3 aliansi kerajaan telah siap siaga Untuk menyergap robongan Arel Mereka telah menyiapkan penyihir dan kesatria Untuk melakukan penyergapan Tapi si kapten pemimpin pasukan 3 aliansi Merasa aneh Karena sampai sekarang robongannya Arel belum sampai Harusnya kan sudah sampai sini ya Kenapa belum datang juga Apa ada masalah dengan kereta kuda mereka Dan ternyata itu dia rombongan Arel Itu sudah terlihat kereta kuda telah berdatangan Itu pasti membawa rakitan Benteng besar itu Harus segera dimusnahkan itu bentengnya Semua prajurit Serang Teriak kapten pemimpin Dan Anak panah meluncur menyerang kereta kuda Tapi gagal Ada magic sword yang menahan serangan anak panah itu Waduh Waduh Dan lagi penyihir tidak bisa menembakkan sihirnya Karena diserang sama sihir dispel Wanjir gaswat Pasti mereka sudah tahu kita akan ada di sini Semuanya mundur Jangan ada yang menyerang lagi Kembali ke benteng dolzem Cepat 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 Dan akhirnya Para pasukan tiga aliansi kerajaan berlarian Mereka mundur Akan tetapi Krak Waduh Ada jebakan gajah yang mengenai kaki prajurit Waduh Waduh Si prajurit jatuh Dan ia kesakitan Dan ternyata Ada banyak yang terkena jebakan gajah Wala 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 Tambah gaswat ini Hei idiot Mau kemana kalian semua Peperangan baru dimulai Malah mau kabur Lemah sekali kalian ini Ucap Sienna yang tiba-tiba datang Ia malah melompat dan bersiap dengan pukulannya Dan Tunggu Dihajar itu prajurit Kak Odah Jika ingin bertarung Bertarunglah sampai selesai Jangan malah pada kabur tolol Dasar bajing loncat Wanita jalang Sini kau Biar gue tebas Aku adalah seorang master pedang Jangan harap kau bisa lolos dari maut Mudarlah kau dasar wanita jalang Dan Sensor Wanjir Sienna jadi kesel Buang dah Ia langsung mengepal tinjunya Dan Tua Disensor Ya mungkin terlalu kejam Ya mungkin terlalu kejamnya itu Jadinya disensor Oke dah Dua pengawal pribadi Arel berhasil mengkill Para penyergap Mereka semua Tidak ada yang dibiarkan lolos Dan ternyata Itu adalah rencana Arel yang telah diprediksi Ya Ia telah memprediksi Penyergapan ini Jadi Ia memerintahkan Asha dan Sienna Untuk Tidak segan-segan Menghajar mereka semua Yang menyergap Jangan kasih ampun bos Daripada menunggu Mereka disergap saja Lebih baik disergap balik Daripada menunggu Itu rencana yang brilian Wadidaw Arel memang top markotop dah Dan Oke Kembali ke peperangan Setelah Arel datang Dan membantu garda depan Pasukan kerajaan Ernesia Berhasil merebut kembali Benteng Dolzem Tapi karena terlalu senang Pasukan Ernesia Lengah Mereka diserang kembali Oleh pasukan bantuan Tentara aliansi Pasukan Ernesia Sempat panik Gondot tapi Ada master sword expert Kania Ernesia Yah Ia membantu pertahanan Benteng Dolzem Dengan kekuatannya Banyak pasukan musuh Yang menjadi korban Pasukan aliansi Bingung Kenapa cewek ini Sangat kuat Ini di luar logika Di usia semuda itu Ia telah mencapai Sword master Expert Bahaya ini Bos Dan Bus Pasukan aliansi Yang melawan Kania Tidak ada yang selamat Arel yang sudah ada Di Benteng Dolzem Jadi kasian Sama pasukan musuh Mereka dibantai Seperti semut Yah Diinjak-injak Seperti semut Wanjir dah Tapi ini Sesuatu yang Bukan untuk dirayakan Sekali lagi Nyawa telah tumbang Dengan percuma Nyawa-nyawa itu Hanyalah Harga untuk Keserakahan Para penguasa mereka Mereka Mempertaruhkan nyawa mereka Hanya untuk Sesuatu yang Serakah Ini sesuatu yang Konyol Harus segera Dihentikan Dan Yah Sin pun Berpindah Di tempat Komando Tiga aliansi Kerajaan Komandan Sergeant Serpent Telah gugur Dan ia diganti Komandan baru Yang tampak Lebih garang Itu ya Ia memberitahu Komandan lainnya Kalau saat ini Kondisi pasukan Tiga aliansi Kerajaan Sedang kacau Padahal Mereka menang Jumlah Tapi Hanya melawan Bocah 16 tahun Saja Susah Buang Padahal Tiga aliansi Kerajaan Telah Mengepung Benteng Ernesia Tapi Tiga aliansi Kerajaan Malah Kalah Tolol Buang Bahkan Komandan Sergeant Telah Mudar Kalian Berdua Harusnya Malu Ada di Hatapan Veteran Sepertiku Aku ini Sudah Pensiun Goblok Malah Disuruh Melawan Bocil Bener-bener Gak Guna Dadah Wancir Nah Mental Donda Itu Dua Komandan Aliansi Dan Oke Sin kembali Berpindah Hari ini Tidak ada penyerangan Di Benteng Dolzem Ariel Jadinya Santai-santai Iya Sampai bisa tidur Siang itu Saking sepinya Di sini Gimana lagi Soalnya Sekarang Tiga Aliansi Kerajaan Telah Terpojok Pasukan Ernesia Telah Mengepung Semua Tentara Aliansi Dan Yah Semua Bangsawan Ernesia Telah Berkumpul Mereka Telah Mengirim Jumlah Pasukan Yang Banyak Untuk Mengepung Tentara Tiga Aliansi Kerajaan Ariel Jadi Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Sekarang Soalnya Tidak Ada Tanda-tanda Tiga Aliansi Kerajaan Akan Menyerang Tapi Sepertinya Tiga Aliansi Tidak Akan Menyerah Tiga Raja Mereka Masih Ingin Mengin Kerajaan Ernesia Benar-benar Tolol Liku Raja-rajanya Tapi Ketololan Mereka Akan Dihancurkan Oleh Kakak Giel Saat Ini Kakak Giel Telah Bersinar Dengan Terang Dan Juga Bangsawan Bangsawan Ernesia Tanpa Ragu Membantu Kakak Giel Ini Adalah Dukungan Para Bangsawan Yang Tau Kalau Kakak Giel Adalah Putra Mahkota Yang Kuat Dan Hebat Calon Pengganti Raja Yang Sempurna Kalau Bukan Karena Keserakahan Tiga Kerajaan Itu Aku Bisa Santai Santai Di Fahlia Tapi Malah Santai Santai Di Benteng Peperangan Wadidaw Benar-benar Menyebalkan Dadah Aku Harap Tidak Ada Laki Yang Berkhianat Di Bawah Penguasaan Kakak Giel Aku Harus Mendukungnya Juga Demi Kehidupan Santai Santai Sepanjang Hari Yang Dikehidupan Sebelumnya Tidak Pernah Aku Capai Ucap Arel Sambil Rebahan Kemudian Saat Rebahan Ada Seseorang Yang Mendatangi Arel Itu Asya Ya Protes Kenapa Malah Malas Malasan Pangeran Ini Medan Perang Yang Mulia Jangan Malas Malasan Dilihat Prajurit Yang Lain Itu Tolonglah Jaga Perilaku Anda Di Depan Prajurit Prajurit Anda Kota Sedang Dalam Darurat Yang Mulia Jangan Malasan Dah Kau Ini Ngomong Apa Si Asya Aku Ini Sedang Mikir Strategi Perang Lihat Ini Wajah Penuh Dengan Keriput Wajir Mana Ada Wajah Imut Imut Seperti Itu Penuh Dengan Keriput Wani Dao Tapi Kenapa Tiga Aliansi Kerajaan Tidak Menyerang Ini Seperti Kita Saling Menunggu Untuk Diserang Padahal Tidak Ada Yang Menyerang Apa Perang Sudah Berakhir Yang Mulia Tanya Asya Arel Jadi Kepikiran Dengan Perkataan Asya Itu Apa Bener Ya Perang Sudah Selesai Ya Untuk Memastikan Itu Lebih Baik Kita Lihat Langsung Aja Arel Pun Memanggil Frey Ya Ia Memanggil Frey Dengan Siulannya Frey Langsung Datang Ke Arah Arel Dan Sudah Sampai Yang Mulia Anda Mau Kemana Ini Masih Perang Yang Mulia Jangan Khawatir Aku Cuman Mau Memastikan Gantikan Aku Sementara Aku Akan Segera Kembali Dan Terbang Dah Si Arel Dengan Si Frey Asya Jadi Khawatir Luannya Ini Aneh Buang Dah Kadang Malas Malasan Kadang Berbuat Nekat Waduh Waduh Bener Bener Tuan Yang Tidak Bisa Ditebak Dan Ya Arel Pun Bisa Melihat Kem Musuh Dari Atas Langit Dan Ia Merasa Ada Sesuatu Yang Sedang Dipersiapkan Oleh Tiga Aliansi Kerajaan Ini Diluar Dugaannya Sepertinya Ada Orang Menarik Yang Merancang Perubahan Perang Arel Pun Memanggil Asya Dengan Alat Transmisi Ia Menyuruh Asya Untuk Memanggil Sienna Ya Kita Akan Rapat Sebentar Dan Oke Sin pun Berpindah Di ruang Komando Oke Rapat Dimulai Sekarang Adalah Rapat Untuk Mengakhiri Perang Ini Walah Emangnya Bisa Sesempat Itu Apa Itu Bener Bener Bisa Dilakukan Yang Mulia Tanya Sienna Bisa Dong Asalkan Kau Tahu Sumber Masalah Menurutmu Sumber Masalahnya Apa Sienna Ya Gak Tau Lah Bos Menurutku Karena Tiga Raja Mereka Yang Serakah Dan Mau Mengambil Semua Pencapaian Yang Ada Di Arnesia Saat Ini Seratus Buat Asya Ini Hadiahnya Biskuit Rasa Strawberry Wanjir Ini Rapat Yang Mulia Bukan Kuis Oke Oke Bener Kata Asya Kalau Semua Ini Adalah Karena Tiga Raja Aliansi Itu Yang Memulai Maka Untuk Mengakhiri Perang Tiga Raja Tersebut Harus Mengaku Kalah Dan Minta Maaf Kepada Kerajaan Arnesia Wanjir Sepertinya Itu Tidak Mungkin Yang Mulia Yah Itu Memang Benar Itu Tidak Mungkin Terjadi Karena Aku Telah Melihat Kalau Tiga Aliansi Kerajaan Tidak Akan Mundur Mereka Akan Memobilisasi Jenderal Perang Mereka Dari Kerajaan Masing Masing Arnesia Telah Melakukan Mobilisasi Nasional Untuk Bertahan Sekarang Tiga Aliansi Kerajaan Telah Memobilisasi Jenderal Perang Mereka Untuk Mengirim Semua Pasukan Mereka Menyerang Pertahanan Arnesia Waduh Bahaya Yang Mulia Siena Malah Jadi Bingung Ini Terlalu Berbahaya Yang Mulia Yah Itu Memang Berbahaya Apalagi Banyak Dari Mereka Adalah Pasukan Veteran Ada Juga Budak Dan Pasukan Bayaran Mereka Bukan Pasukan Asli Dari Tiga Kerajaan Aliansi Ini Akan Merepotkan Karena Perang Tidak Akan Selesai Hanya Dengan Mengkil Mereka Semua Tapi Aku Punya Cara Yang Efektif Untuk Mengugurkan Semangat Mereka Akan Aku Kirim Tsunami Yang Besar Yang Akan Menyapu Mereka Semua Ini Adalah Ide Yang Cemerlang Aku Akan Membuat Mereka Tidak Bisa Kabur Kemanapun Mereka Pergi Yah Sampai Mereka Kau Atau Mental Don Walau Apalagi Ini Rencananya Pangeran Arel Sin Diawali Dari Arel Yang Sudah Menemukan Rencana Untuk Mengalahkan Tiga Aliansi Kerajaan Ia Akan Memakai Senjata Utama Untuk Memberikan Pukulan Telak Kepada Pasukan Tiga Aliansi Mereka Harus Dikasih Paham Jangan Dibiarkan Hidup Tenang Sienna Dan Asya Jadi Bingung Senjata Apalagi Yang Mau Ditunjukkan Sama Pangeran Arel Apa Senjata Senjata Yang Kemarin Belum Semuanya Ditunjukkan Wadidaw Tambah Ngeri Ini Bos Arel Pun Menunjukkan Senjata Barunya Itu Yaitu Balista Ini Crossbow Yang Dibuat Dari Logam Damascus Logam Terkuat Yang Ada Di Sekali Tembak Bisa Langsung Mengarahkan 20 Anak Panah Wajir Gede Banget Dah Dan Jarak Tempuhnya Itu Adalah 300 Meter Ini Efektif Untuk Mengkill Para Prajurit Tiga Aliansi Kerajaan Mereka Pasti Tidak Menyangka Kalau Kita Memiliki Senjata Lain Waduh Asya Dan Sena Jadi Kaget Itu Dah Ini Sangat Luar Biasa Pangeran Sekali Tembak Bisa 20 Anak Bener Anak Panahnya Yang Gede Gede Lagi Ini Mak Tombak Bukan Anak Panah Wadidaw Ini Sangat Mematikan Yah Kali Ini Arel Tidak Akan Segan Segan Dalam Menghajar Tiga Aliansi Kerajaan Dengan Senjata Ini Ia Akan Membuat Tiga Raja Tolol Itu Jadi Tunduk Yah Semua Ini Gara Gara Keserakahan Dan Keirian Melihat Orang Lain Sukses Ini Keesokan Harinya Di Depan Benteng Dolzem Saat Ini Bangsawan Ernestia Yang Sedang Bertugas Menjaga Benteng Sedang Memantau Pergerakan Tentara Aliansi Mereka Tidak Membuat Pergerakan Apapun Si Bangsawan Merasa Aneh Kenapa Tidak Ada Pergerakan Ya Apa Tentara Aliansi Sudah Menyerah Kan Tetapi Ada Tim Pengintai Yang Melapor Ya Melapor Kalau Tentara Aliansi Telah Bersembunyi Di Balik Kegelapan Malam Dan Saat Ini Matahari Muncul Dan Para Tentara Itu Telah Terlihat Dentung Wanjir Si Bangsawan Kaget Pada Dentuman Tanda Perang Itu Suara Gemuruh Para Kesatria Aliansi Dan Terlihat Itu Ya Tentara Aliansi Berjumlah Ribuan Mereka Bergerak Maju Menyerang Benteng Dolzem Ternyata Mereka Dari Tadi Malam Telah Bersiap Di Depan Benteng Dolzem Waduh Waduh Mereka Bersembunyi Di Balik Kelapan Dan Sekarang Mereka Semua Telah Terlihat Secara Mendadak Wah Kampret Mereka Menyerang Secara Mendadak Waduh Waduh yang dibuat arel ini pertahanan yang telah dibuat oleh arel formasi bertahan mutlak jil sama sudah menguasai formasi ini yang diajarkan sama adiknya itu ia sekarang merasa percaya diri dengan formasi pertahanan mutlak dan to trompet dibunyikan tanda perang dimulai tentara aliansi sudah bersiap untuk merapal mantra tapi kembali gagal sihir dispel masih digunakan oleh penyihir-penyihir ernesia mereka berusaha untuk bertahan ya kapten sejen serpen langsung menyuruh pasukan infanteri untuk maju jangan gentar buat para prajurit ernesia ketakutan dengan teriakan kalian dan para prajurit berlari dengan teriakannya mereka semua mengganas tapi kapten sejen serpen masih merasa aneh kenapa pasukan pertahanan ernesia tidak bergeming sama sekali mereka tetap berdiri tanpa terlihat takut wah anjir dah apa yang mereka rencanakan ya dan slay waduh apaan itu kapten sejen serpen kaget karena ada anak panah yang berukuran besar ini satu anak panah yang lumayan gede nih waduh ini nampukan anak panah ini adalah tombak gile 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 dan lagi itu ada ribuan tombak yang meluncur wanjir ribuan tombak itu melayang di udara dan siap untuk bang hujam para tentara aliansi dan ya kapten sejen serpen langsung panik ia langsung keringat dingin dan perang kembali berat sebelah pemusnahan tentara aliansi telah terjadi tentara garis depan pada modar karena tombak yang melayang seperti anak panah gampret apa-apaan ini kapten sejen serpen tidak percaya pasukannya akan modar seperti itu ya belum melawan udah pada modar keluhan kapten sejen serpen panik ia bingung harus ngapain dan slanks wanidaw pangeran jiel langsung meluncur ke area perang dan mengkil tentara-tentara yang selamat dari serangan tombak terbang wanjir dan ngericuk pasukan aliansi langsung auto mundur mereka ketakutan melihat tentara elit ernesia maju ke garis depan arel sendiri yang mengamati perang dari atas jadi heran dengan tentara aliansi tiga kerajaan kenapa mereka tetap mengotot melawan ya padahal sudah kalah total iklu tapi tetap mau menerima kekalahan lagi tidak ada strategi lagi wanjir dah kenapa kaptennya tolol buang dah cuman maju ngadalin otot otot doang dipakai wadidaw otaklah sekali-kali dipakai komandan mereka memang tolol apa komandan mereka itu tulusan SD ya apa gak sekolah sama sekali tuh mah waduh masa lawan yang melawan komandan yang tidak sekolah tolol banget dah arel pun meluncur mengamati area lain dan ia melihat kalau para tentara aliansi syok berat mereka tampak tidak percaya melihat tombak yang dijadikan anak panah itu memang ripos menakutkan dah melihat tombak sebesar itu melayang dan menghujam para tentara ada ribuan lagi ini mimpi buruk bagi para tentara aliansi tiga kerajaan arel pun mengecek kondisi balista yang digunakan kenapa tidak meluncur lagi anak panah tombaknya itu malah tidak meluncur kembali ini reloadnya butuh waktu jangan rewel wajir waktu wadwaf yang lagi mengoperasikan balista jadi protes soalnya para tentara ernesia juga harus belajar cara mengoperasikan balista walah gitu ya oke lah ganti rencana sekarang giliran dia dia apakah kau sudah siap tanya arel siap master aku sudah di lokasi dan sekarang rekan-rekan penyihirku sudah kelelahan menggunakan dispel sekarang saatnya untuk menyerang pangeran oke lah langsung digas kosong dua siap master wanjir kosong dua muncul lagi ya arel pun memberitahu jil nisan untuk mundur dulu karena pasukan penyihir akan menyerang dan oke siap jil nisan langsung kembali ke benteng dolzem dia langsung bersiap dengan sihirnya dia langsung merapal sihir area dan ternyata itu sihir yang dapat mengurung para prajurit wanjir tentara aliansi bingung karena mereka terjebak ya dia dan teman penyihirnya pun langsung membuat rapalan mantra yang baru dan itu membuat tentara aliansi bingung karena mereka benar-benar gak bisa kemana-mana ya sepuluh tentara terjebak di dalam jebakan sihir dan bu fire pilar wadidaw sihir api menyala dengan terang dan membakar sepuluh tentara yang terjebak mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi dan lagi pasukan infanteri ernesia malah maju menyerang ini gimana bos malahan api itu benar-benar ganas sampai-sampai sepuluh orang yang terbakar jadi abu waduh automodal itu tentara aliansi yang melihat itu jadi ketakutan dah ini mengerikan cuk mereka tidak mau jadi abu dan akhirnya para tentara aliansi ketakutan dan lari mundur mereka seperti melihat sinigami yang ada di dekat mereka ya taril yang melihat itu langsung gercep ya langsung menghubungi jel nisan untuk langsung menyerang tentara aliansi ya serang dengan kekuatan penuh gagah mental para tentara aliansi telah jatuh sekarang saatnya untuk gas gen 02 ya jel nisan pun langsung otw dan mengkil komandan tentara tiga aliansi dan wukid asin pun berpindah saat ini raja kerajaan merman sedang puyang soalnya pasukan tentara aliansi telah dibantai dan sekarang juga semua tentara yang tersisa telah terpaksa mundur dan kembali ke masing-masing kerajaan soalnya tentara ernesia malah menyerang perbatasan di tiga kerajaan tersebut dan saat ini raja merman benar-benar gedik ia sedang ngomong dengan dua raja aliansi dengan batu sihir transmisi dan itu ya raja demaniel yang tampak lesu itu dah dan raja sejen sarpen yang sudah kehilangan banyak pasukan tentara ia malah jadi bingung dadah raja sejen sudah kalah banyak komandan dari pasukannya yang telah gugur dalam perang ini dan sekarang ia tidak berani untuk melawan lagi ya karena kerajaan ernesia sudah menekati wilayahnya mereka telah menyerang perbatasan di sejen sarpen sekarang ia mau bertahan dari serangan ernesia raja demaniel juga puyeng tentaranya tidak banyak dan demaniel cuman kerajaan kecil sekarang demaniel sudah menerima surat dari kerajaan ernesia ia disuruh untuk menyerah atau kerajaannya akan diambil lali oleh ernesia tapi raja merman masih percaya diri dengan pasukan aliansi ia ingin terus melanjutkan perang merman akan bertahan dan kembali menyerang ernesia tapi raja sejen sarpen memberitahu walaupun kekuatan tiga aliansi itu kuat namun tentara ernesia telah memusnahkan kekuatan itu dan itu semua gara-gara panah damaskus yang disebut balista itu sangat mematikan wajir dah raja merman kesal banget dengan senjata itu gara-gara senjata buatan arel itu pasukannya jadi kocar kancir mereka semua ketakutan dah raja demaniel menyebut arel itu monster pemakan segalanya ia adalah otak dibalik semua kekalahan yang dialami oleh tiga aliansi kerajaan kemudian di saat rapat ada seseorang yang datang ke ruangan rapat ia mau melapor keadaan yang gaswat bener ia melapor dengan wajah ketakutan itu dah ia melapor kalau tentara ernesia telah sampai di wilayah merman mereka telah menyerang perbatasan di wilayah merman dan berhasil menguasai perbatasan di kota merman wanjir ya tambah poyeng dah itu si raja mer menjadi kedik banget kenapa secepat itu cuk cuk bangke bener kemudian scene berpindah di benteng kerajaan demaniel saat ini kania sudah ada di depan benteng perbatasan kerajaan demaniel karena raja demaniel tidak membalas surat ernesia jadi itu dianggap sebagai tanda kalau demaniel tetap melanjutkan perang dan ya karena itu kania langsung memimpin pasukan untuk menyerang benteng perbatasan di kerajaan demaniel dan sekarang kania disuruh arel untuk menebas gerbang itu ya silahkan kak kania hancurkan gerbang itu dan oke gas kania pun bersiap dengan jurusnya dan tuar hancur dah gerbang benteng demaniel kania bener-bener op boss overpower banget tuh bocah tentara demaniel pun langsung bergerak untuk menghentikan kania yang merusak pintu gerbang mereka semua maju melawan kania yang sendirian tapi percuma kania merasa pergerakan tentara itu sangat lambat ia pun mengeluarkan skillnya lagi dan slags aura blade wanjir skill itu langsung mengkill banyak tentara dan itu membuat puluhan tentara terpental jauh mereka malah minta ampun dah tolong tolong waduh tolong tolong wanjir dah lemah amat dan ya pasukan ernesia langsung masuk membantu putri kania tapi kania merasa tentara ini lemah semua dada ia belum keringatan ini kania merasa dirinya saja sudah cukup untuk menjantuhkan benteng demaniel ini ya sebda mantap master swordman expert memang tidak ada tandingannya dos gados ucap arel dan ya para tentara ernesia pun bergerak maju mereka langsung menyerang tentara demaniel dan tentara demaniel hanya bisa bertahan dari kempuran ernesia dan ternyata raja telah memerintahkan semua pasukan ernesia untuk menyerang tiga kerajaan aliansi karena sekarang musuh telah lemah dan ernesia masih memiliki banyak tenaga jadi serang tiga kerajaan itu dan bawa raja mereka semua buat mereka terkena hukuman karena mereka telah berani menyerang kerajaan ernesia dan oke arel asya dan siena langsung otw mereka juga ikut menyerang kerajaan demaniel oke lagas ken kemudian setelah masuk benteng siena sedikit bingung ini tentaranya pada kemana dah malah pada kabur mereka semua kembali ke ibu kota kerajaan demaniel ini bentengnya malah ditinggal begitu saja ya gimana ya demaniel ini kan memang kerajaan kecil jadi mereka tidak banyak memiliki tentara lagi yang tentara mereka kan banyak yang gugur di peperangan kemarin ucap arel apalagi sekarang kak kania telah menjadi pahlawan perang ia dijuluki putri kematian oleh para pasukan kerajaan yang lain ia memang ganas banget ia telah menggil tentara musuh dengan mudah benar-benar gile itu si kania tapi berkat itu sekarang ia jadi berhormati banyak tentara ernesia arel sendiri selalu dibalik layar orang yang mengajari kania menjadi ekspert malah santai-santai wadidaw kemudian asya bertanya kenapa pasukan tidak disuruh maju ke ibu kota ini kan kesempatan bagus ya untuk menjatuhkan kerajaan demaniel arel protes itu tidak perlu ya itu tidak perlu dilakukan karena saat ini arel ingin mengendalikan tiga kerajaan tolol itu ia mau menakut-nakuti dulu sebelum dikil tapi daripada dikil itu tidak akan menyelesaikan masalah sekarang kita cuma diperintahkan untuk mendesak tiga kerajaan aliansi dan buat tiga kerajaan itu terembargo dengan keadaannya embargo apa anda pangeran asa dan siena jadi bingung arel menjelaskan kalau ia ingin para raja datang untuk minta maaf karena mereka yang menyebabkan perang ini terjadi kalau tidak warga tiga kerajaan aliansi akan mudar kelaparan karena semua pasukan di perbatasan akan dihentikan total jadi pasukan makanan dan lain-lain akan diblokir semuanya waduh gitu ya itu akan membuat warga dan para bangsawan kesulitan dan akhirnya itu akan membuat raja mereka jadi puyeng mereka harus minta maaf untuk menelesaikan embargo itu ya itu adalah cara yang sekarang diperintahkan oleh raja leon dan arel sedang mengerjakan perintah ayahnya itu tapi kalau embargo ini terus berjalan maka bahkan banyak nyawa yang akan melayang waduh ini karena keserakahan tiga raja tolol itu yang memulai untuk menginfansi kerajaan ernesia sekarang mereka harus bertanggung jawab dan memohon maaf kepada ernesia dan raja ernesia akan memaafkan mereka dan mulai kembali dengan perjanjian baru itu semua sudah ditulis lengkap di surat ini arel telah membaca semua rencana ayahnya dengan surat itu walah gitu ya jen aja dipaham asa juga memahami hal itu dan ok lah sekarang tinggal menunggu respon dari para raja ya sekarang semua jalur perbatasan telah dikuasai ernesia dan telah diblokir semua itu pasokannya apa mereka akan tetap melawan atau menyerah kita lihat aja ke depannya dan ok sin pun berpindah di kerajaan merman raja merman marah marah karena perbatasan telah dikuasai oleh ernesia bahkan beberapa kota merman telah diambil oleh ernesia yang lebih menyakitkan lagi area yang diambil adalah area pertanian dan perkebunan merman wanjir dah semua itu telah direbut oleh ernesia sekarang tidak ada lagi makanan yang dapat menyokong kehidupan di ibu kota jika hal ini berlangsung selama tiga bulan maka ibu kota akan modar kelaparan dan penasihat raja mengusulkan supaya raja memutuskan untuk menyerah dan minta maaf agar rakyat yang masih bertahan tidak modar karena kelaparan wanjir gedik banget raja merman tidak mau hal itu ogah benercuk dasar bangke penasihat tolol yah tapi si penasihat raja tetap mengusulkan hal itu menyerah saja raja kita tidak bisa berkutik daripada nanti muncul pemberontakan yang akan menimbulkan perang saudara kita lebih baik menyerah kepada ernesia sekarang juga kita sudah kalah yang mulia jangan memaksa ribuan nyawa akan hilang dalam beberapa bulan saja tolong pertimbangan itu yang mulia ucap si penasihat raja merman malah merasa kecewa semuanya malah bertindak layaknya pengecut bangke bener aku tidak mau menyerah cuk kita adalah pejuang yang menjunjung tinggi kehormatan layaknya pejuang kita tidak bisa tunduk kepada siapapun dan ya apapun itu kita tidak akan tunduk wanjir dah penasihat panik itu keputusan sia-sia yang mulia akan tetapi raja langsung membuat diskret ia tidak mengizinkan siapapun untuk menyerah semua bangsawan merman harus tunduk akan raja merman kita adalah bangsa yang besar kita adalah seorang penjuang kita memiliki kehormatan kita tidak mungkin tunduk kepada musuh ya apalagi musuh dari leluhur kita aku tidak akan melakukan hal itu lebih baik aku modar dalam perang daripada aku harus tunduk yang mulia saya mohon yang mulia tolong pertimbangkan lagi teriak si penasehat yang memohon kepada raja sudah aku pertimbangkan penasehat kalau tiga aliansi kerajaan akan tetap berjuang kita tidak akan mundur kita akan berperang sampai titik darah penghabisan wanjir dah malah akan mau merang lagi yah dan yah karena raja merman tidak mau menyerah akhirnya para pasukan tiga aliansi tetap maju menyerang benteng berbatasan arel arel yang ada di benteng perbatasan demoniel jadi merasa kasian dengan para pasukan tiga aliansi mereka bakal modar sia-sia yah nyawa mereka melayang karena kebodohan raja-raja mereka sudah diperingatkan untuk menyerah malah tetap menyerang dasar tolol tolol arel pun tidak setengah setengah ia tetap menggunakan strategi total defense dan menyerang dengan balista dan oke lah langsung gas mereka yang tetap melawan pantas untuk dikil aku akan sambut dengan sukacita yah perjuangan mereka akan aku sambut dengan kematian mereka dan yah akhirnya perang dimenangkan oleh ernesia kembali kerajaan demoniel tidak berhasil merebut benteng perbatasan pasukan arel ternyata sangat kuat banget bos dan ternyata semua sama kerajaan merman juga menyerang perbatasan tapi mereka juga kalah raja merman langsung diberi laporan sama bahwanya kalau kerajaan ernesia mengirim surat lagi raja merman pun membacanya yang isinya dengarkan aku tiga aliansi kerajaan tidak ada gunanya lagi menumpahkan darah jadi cepatlah menyerah kalian sudah kalah sebelum aku menyerang ibu kota kalian dan memusnahkan tiga kerajaan aliansi cepat ambil keputusan menyerah dan mari berbenah bersama-sama waduh surat itu membuat raja merman kemetaran menyerang ibu kota ampun dah dan oke pindah sin ke kerajaan ernesia raja leon mendapatkan surat dari tiga aliansi kerajaan dan surat itu mengatakan kalau tiga aliansi kerajaan telah menyerah wah syukurnah akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah jika perang terus ernesia bakal jadi penguasa benua soalnya jadi daripada pu yang mikirin satu benua lebih baik akhir ini dan kembali bergandengan tangan raja leon pun memerintahkan semua pasukannya untuk mundur karena peperangan telah selesai are langsung menerima surat perintah dari raja itu dan iya senang sekali iya sampai teriak teriak itu akhirnya perang selesai semuanya kita akan pulang oke kita pulang sekarang akhirnya aku bisa malas-malasan lagi cuk pulang ini pulang pulang fahlia aku datang wadidaw sampai nangis itu si arel saking senangnya mau pulang ke fahlia dan kembali santai santai arel pun berdiri di atas benteng dan ia mau teriak lagi sampai jumpa lagi tiga aliansi kerajaan jangan suruh aku untuk perang lagi capek tahu jangan umumkan perang lagi jangan ganggu tidurku waduh asal sampai ngelelak itu dah malah masih mikirin tidur wadidaw dan oke arel pun otw pulang para penjaga pun disuruh stand di gerbang perbatasan ernesia dan akhirnya sampailah di fahlia mantap bos ini adalah kastilku gimana kabarmu kastil apakah baik-baik saja apakah rindu kepadaku kastil salju salju apa kau rindu padaku salju oh hawa dingin ini aku merindukanmu hawa dingin peluklah aku aku merindukan kalian semua sekarang aku sudah pulang semuanya aku akan hidup seperti biasa bermalas malasan malahan kemudian sin berpindah di kerajaan ernesia raja dan para bangsawan sedang rapat untuk memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perang melawan tiga aliansi kerajaan tapi muka para bangsawan tampak cemas ya mereka sepertinya tidak senang soalnya mereka telah melihat balista papan tombak dan benteng bergerak yang ada di fahlia gitu ya alat-alat itu dibawa pulang sama arel ke fahlia para bangsawan tampak cemas dengan hal tersebut alat perang itu malah dimiliki sama pangeran arel dan ternyata mereka ingin peralatan-peralatan itu dibawa ke ibu kota ernesia dan diberikan ke pusat militer ernesia jangan di fahlia itu seperti fahlia saat ini menjadi basis militer ernesia bukan lagi ibu kota ernesia yang harusnya memiliki militer yang kuat waduh bangke bener raja sampai emosi emangnya kalian menganggap arel itu apa apa ia adalah seorang pemberontak setelah kemenangan yang ia peroleh apakah otak kalian itu masih sempit dasar tolol wah raja benar-benar marah ini ada kalau kalian membaca informasi itu yang benar tolol semua alat-alat ciptaan arel dalam perang ini telah dihibahkan semuanya kepada militer ernesia semuanya telah dibawa oleh militer kerajaan yang paling utama sekarang bukan itu tapi hadiah ernesia untuk arel yang telah berjasa membawa kemenangan atas perang ini aku berencana untuk memberikannya gelar duk dan memberinya wilayah tambahan apa kalian setuju siap yang mulia kami menyetujuinya dan oke rapat pun selesai sekarang arel sudah mendapatkan surat dari kerajaan ernesia kalau ia sekarang seorang duk duk arel ernesia ia diberi jabatan tambahan dan juga wilayah di sisi barat ernesia tapi raja leon sebelumnya kaget karena arel tidak mau wilayah barat itu ia mau wilayah yang dekat dengan fahlia yaitu wilayah sebelah selatan yang tandus wala wala wilayah tandus mau diapain sama arel tapi arel malah cengengesan ia senang dengan hadiah itu soalnya ini langkah politik arel ya otak para bangsawan ernesia akan tolol tolol semua apalagi tiga kalian si kerajaan mereka semua tolol jadinya arel ingin jaga supaya tidak terlihat overpower ya santai santai dulu aja santai santai dia tolong hangatkan ruangannya sepertinya hari ini terlalu dingin aku mau kerja dulu siap yang mulia dan oke kerja sebentar untuk mengatur hadiah perang arel akan memberi penghargaan untuk kesatriannya yang berjasa dalam perang kemarin dan juga kompensasi untuk kesatria yang kukur akan ada kompensasi untuk keluarga mereka dan juga para budak yang mereka dapatkan dari tiga aliansi kerajaan para prajulit yang menyerah telah ditangkap oleh ernesia tapi mereka tidak ditebus sama kerajaan mereka masing-masing akhirnya mereka menjadi budak dan arel ingin mereka semua dipindahkan ke fahlia karena ernesia tidak bisa menampung puluhan ribu budak tersebut tapi bagi arel ini sumber daya yang sangat bermanfaat para budak itu akan menjadi penduduk fahlia dan mereka akan bebas dari budak jika mereka mau bekerja selama 10 tahun wajir dah 10 tahun di wilayah dingin ini sama saja dengan penjara tapi ini lebih baik daripada di penjara tanpa makanan yang layak lebih baik hidup di fahlia sebagai penduduk fahlia oke lah sudah semua semuanya sudah selesai sekarang saatnya untuk rencana selanjutnya para budak itu akan bekerja untuk pabrik-pabrik baruku mantap dah saatnya untuk membuat lebih banyak hal yang lebih modern lagi disini oke go go let's go dan woken asin pun berpindah di kerajaan demaniel raja demaniel puyeng ya karena ia disuruh ganti rugi sama ernesia kerajaan demaniel disuruh membayar 2 juta gold untuk kekalahan perang mereka waduh 2 juta gold itu semua harta yang dimiliki oleh demaniel ampun dah langsung bangkrut ini udah kehilangan banyak prajurit sekarang harus kehilangan duit lagi ampun 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 puyeng ini mah kepala si raja kalau seperti ini kerajaan demaniel bener-bener bangkrut bos dan aku sebagai raja akan ditinggal para penduduk bangke bener kau harus bertanggung jawab atas keputusan untuk perang duk farmes ampuni aku yang mulia ampuni aku gara-gara kebodohanku kerajaan demaniel menjadi seperti ini tolong ampuni aku yang mulia tolong 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 yah aku tidak akan memenggalmu duk farmes kalau aku mengkilmu itu adalah hukuman yang ringan sekarang kau harus memikirkan cara untuk memulihkan kembali kerajaan demaniel yah kerajaan demaniel telah bangkrut jadi kau harus memikirkan cara untuk bangkit kembali cepat atur semua yang diperlukan untuk mengembalikan kerajaan ini jangan sampai penduduk demaniel meninggalkan kerajaan demaniel dan pulihkan kembali ekonomi demaniel siap yang mulia terima kasih atas kebaikan anda yang mulia akan kami atur semuanya yang mulia terima kasih yang mulia terima kasih atas kebaikan anda waduh aku tidak menyangka tiga kerajaan aliansi akan kalah oleh ernesia seorang ernesia benar-benar kuat bos untung mereka berbaik hati tidak menghancurkan semua kerajaan aliansi kita masih bisa hidup karena kebaikan mereka dan oke kita pindah scene lagi di kerajaan sejen serpen raja sejen serpen yaitu duchi sejen sedang puyeng juga ia diminta ganti rugi akibat kalahnya perang sama kerajaan ernesia gitu ya ia diminta satu juta gold wilayahnya saat ini yang ada di perbatasan ernesia akan diambil alih juga waduh itu sebagai ganti rugi bos soalnya raja sejen tidak mampu menembus prajurit mereka yang ditawan sama ernesia ampun dah bangkrut total yang mulia tolong jangan menanggung semua ini sendirian kami juga pantas untuk dihukum atas kekalahan ini sudahlah perang sudah berakhir aku lega perang telah berakhir tapi kekalahan ini memang diluar dugaan satu kerajaan diserang tiga kerajaan sekaligus dan mereka masih bisa menang ini memang power yang diluar akal sehat saat ini kita harus berhutang untuk kompensasi kepada ernesia jadi kita akan berhemat soalnya kita tidak memiliki dana lagi untuk operasional kerajaan waduh siap yang mulia aku akan membantu anda dengan segedap kemampuanku kemudian pindah scene lagi di kerajaan merman para para bangsawan merman dan penduduk merman demo sama raja mereka ya karena raja mereka sangat-sangat tolol dadah mukanya menyerah malah terus lanjut perang dasar raja bodoh tanggung jawab cuk-cuk banyak yang modarda tanggung jawab raja tolol raja merman cuma bisa menatap itu dari kejauhan ia merasa dirinya telah berakhir jadi ia akan mundur dari jabatannya ia akan bertanggung jawab atas semua keputusannya saat perang kemarin dan oke semua berakhir perang selesai raja merman pun mundur diri dari jabatannya dan diganti sama putra mahkotannya dan oke lagi kita pindahsin ke kerajaan ernesia ini adalah foto ibu penelia dan kania saat kania berusia 5 tahun dan ini adalah kania usia 5 tahun yang sedang main di halaman istana dan di usia segitu ia disuruh belajar waduh-waduh males banget dah si kania belajar sampai uga-uga handa itu dan kania malah lebih suka berlatih pedang sampai-sampai pelayannya bingung kenapa seorang putri malah latihan pedang kania saat itu tidak berpikir jauh ia cuman menggerakkan tubuhnya dengan bermain pedang dan sekarang di usia kania yang sudah 21 tahun ia diberi surat oleh ayahnya untuk kembali ke istana dan mulai memikirkan tentang pernikahan arel membenarkan ayahnya itu soalnya kania sudah cukup usia untuk menikah dan kania juga belum memiliki tunangan ia terlalu aneh bagi seorang putri raja dan lagi arel berpendapat karena kemarin dalam perang kania terlalu mencolok ia sampai mengganas dan menunjukkan skillnya kepada banyak orang jadi sekarang dipikiran para bangsawan kania itu adalah seorang putri yang suka dengan pedang saking sukanya ia malah menjadi swordmaster expert yang mana swordmaster expert itu ada tiga orang di kerajaan ernesia jadinya para pria lajang di seluruh benua pikir-pikir ulang kalau mau mendekati kania waduh-waduh gaswat kania pun bertanya kepada arel apa arel ingin kania pulang ke istana kau kan tuan yang aku layani jadi aku tidak bisa sembarangan pergi aku akan berkata jujur kakak sejak sepuluh tahun yang lalu aku sudah membimbingmu menjadi seorang ahli pedang dan kau terus berkembang tapi kau terus menempel kepadaku seolah aku akan mengurusmu terus kakak sejujurnya aku merasa kau terlalu terbayang-bayang olehku dan kau jadi tidak berkembang sebagai orang dewasa kau seharusnya menjadi dirimu sendiri dan memutuskan nasibmu sendiri jangan terus-menerus membebani adikmu ini waduh-waduh malahan mendengar itu kan ia jadi kepikiran apa benar selama ini ia terus bergantung kepada adiknya itu tapi mendengar nasihat itu apalagi itu nasihat dari seorang yang malas-malasan rasanya percuma sekali dah waduh-waduh malahan arel jadi ngelak itu dah tapi karena ucapan arel itu kan ia jadi kalau ia jadi kepikiran apa benar dirinya saat ini terlalu bergantung kepada arel yang membuat dirinya tidak berkembang ya kan ia jadi bingung sendiri dah ia sampai jalan di kastil sendirian dengan memikirkan ucapan arel itu dan ini adalah foto dari calon tunangan kan ia sedang dijodohkan sama ibu pinelia pelayan disitu memuji ketampanan si pria ini wah 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 ini sangat ganteng tuan putri tapi kan ia jengkel banget ya ia sampai merobek-robek foto pria itu dan ia ia kembali berjalan dengan perasaan galau saat berjalan kania mengingat sesuatu ia ingat cita-cita arel yang dulu pernah ia ucapkan arel dulu mengatakan kalau ia ingin hidup di wilayah terpencil ya hidup dengan mewah dan damai itu adalah cita-cita arel dan ia sedang berusaha untuk mencapainya sedangkan kania juga memiliki cita-cita yaitu 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 waduh cita-citaku apa ya sepertinya aku tidak memiliki cita-cita aku selama ini hanya terbawa arus oleh pikiran arel aku tidak memiliki aliranku sendiri waduh dan sekarang mungkin yang terbaik adalah membuat aliranku sendiri aku sudah ketemu jawabannya wah baiklah sepertinya aku akan mengatakan itu kepada arel dan oke sin pun berpindah tidur dulu ya capek mikir saat ini arel sedang bekerja membuat planning untuk area baru takkan tetapi tuar waduh ada serangan musuh dan ternyata itu si kania ia berteriak kepada arel kalau ia akan kembali ke istana ernesia waduh ngomong santai aja jangan pakai ngansurin pintu waduh ampun dah dan oke dah kania pun pergi dari istana arel ia pulang ke ibu pinelia kania pun pamitan sama arel dan para pengawal istana fahlia arel menyuruh kania untuk hati-hati di jalan jangan buat keributan dengan orang-orang di kerajaan ente itu swot master expert ya jangan salah menggunakan kekuatan waduh bener juga ya aku kan swot master expert wah aku akan menantang dua swot master expert lainnya wajir itu artinya ia akan menantang bokapnya sendiri sama general ernesia waduh kasihan amat dan mereka berdua dan okelah kania pun otw kembali ke istana ernesia dan arel merasa senang karena kakaknya akhirnya lepas dari bayang-bayangnya dan ya kembali bekerja masih banyak yang belum ia benahi termasuk adalah rumah-rumah baru untuk budak-budak baru pertanian juga ya pertanian untuk memenuhi pangan mereka semua dan juga bisnis lainnya yang harus tumbuh supaya para penduduk ernesia bisa bekerja dengan maksimal gak ada yang boleh nganggur cuk pusat hiburan juga harus dipuat disini oke lah gas kemudian arel berpikir untuk membuat sistem keuangan baru ia mau menjadi elit global di dunia ini ya biarkan uang mengalir tanpa henti jangan biarkan terhenti mengalirlah terus sampai tertumpuk menjadi gunung Everest wadidaw gede banget dah tapi sepertinya perlu mengatur ulang pola pemikiran orang-orang di benua ini karena perang telah usai pasti tiga kerajaan sekarang sedang kepayahan ekonomi mereka sedang tercabik-cabik ya ekonomi global sekarang sedang melemah jadi perlu di reset langsung saja lah tawarkan mereka utang yang banyak gue kan punya cuan yang banyak ya jadi kasih aja mereka utang bos beres dah masalah gue langsung ada di puncak kekuasaan ini mah mantap bos ya oke aku akan mulai mengirim mereka surat ya surat penawaran utang tanpa bunga itu supaya mereka bisa menjaminkan beberapa tempat yang strategis untuk utang tersebut wala-wala-wala malah beneran ini jadi elit global si Arel kemudian ada telpon masuk itu dari ibu Livana wah telponnya jadi semakin canggih itu ya halo ibu bagaimana kabarmu ya ibu baik-baik saja Arel ibu menelpon cuma mau tanya apakah kau sudah membaca pesan yang ibu kirim kemarin ya itu tentang tunanganmu yang mau mengunjungimu usiamu kan sudah 16 tahun ya sebentar lagi usiamu 17 tahun ini adalah waktu yang tepat untuk menemui calon pasanganmu ibu sudah mendapatkan beberapa kandidat tunanganmu ibu juga ingin segera melihat kau menikah dan memiliki anak ibu ingin mengedong cucu waduh malahan gaswet ini mah ini lebih gaswet dari perang cocok itu satu kata yang tidak pernah Ariel pikirkan menikah walah ia jadi shock berat ini dadah lebih baik gabung perang lagi daripada mendengar kata menikah ampun bos ampun ampun ya karena Ariel sedang stres mikirin menikah jadinya bersambung malah bersambung selamat selamat Terima kasih telah menonton!